Intro Perkembangan situasi COVID-19 di kota Kupang setiap bulan mengalami peningkatan yang kini di kota Kupang terdapat 814 kasus COVID-19. Wakil wali kota Kupang Dr. Herman Usman kepada para awak media menyatakan bahwa situasi terkini kasus COVID-19 di kota Kupang terdapat 814 kasus yang masih dirawat 534 pasien yang sembuh 256 pasien yang meninggal 24 orang. Angka kesembuhan itu adalah 31,44 persen, mungkin tidak ada jalanan angka nasional. Kemudian case patahnya teriak, yaitu jumlah orang yang mati dibandingkan dengan jumlah kasus yang memukur keganasan sebuah penyakit dalam keadaan bahwa itu sekitar 3,07 persen. Saat ini terdapat 437 orang yang sementara isolasi mendiri, sedangkan sementara isolasi terpusat di puskesmas 39 orang. Isolasi di rumah sakit sebanyak 58 orang, khusus bagi rumah sakit SK Lirik, terdapat total kapasitas 115 tempat tidur bagi 21 tempat tidur untuk COVID-19. Saat ini, ya saat ini, ada 21 penderita COVID-19 di rumah sakit sekalian. Dengan perincian, ada 11 yang 5 probable, sedangkan yang positif 6. Wakil wali kota Kupang menegaskan atas tegurang yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Kupang karena atas dasar peningkatan angka penderita COVID-19. Kita berdiskusi. Saya punya tujuan, Pak Pak Pak. Membatasi reproduksi ring. Artinya penularan yang 1,4 itu menjadi 0,8, 0,9. Karena tugas kepada daerah adalah menekan. Karena risikonya terhadap 438 ribu pendudung. Dari kasus ini, orang tanpa gejala sangat mudah berpotensi menularkan COVID-19 sebab dari kurangnya asupan kisah. Penularan lokal sekarang, itu buktinya dari HP tadi, itu berpotensi menularkan kepada 140 orang. KOTG kita, itu sangat berpotensi menularkan orang tanpa gejala di kota Kupang. Kenapa? Mereka pada kondisi yang asupan kisah mungkin kurang. Begini, kisah kita pasti kurang. Yang sangat rentan menyerang adalah kelompok yang berproduksi tinggi dari umur 19 sampai 39 tahun adalah komponen terbesar dari kasus penderita COVID-19. Di kota Kupang ini, itu menyerang kelompok yang berproduksi tinggi, yang berumur 30-39, 19-39, 30-39 adalah komponen yang terbesar dari kasus. Yang begini, tapi saudara lihat umur 19 sampai 30 itu, bahkan sampai 50, Pak. Dia anggap umur muda, bebas, bergerak. Jadi, saudara, kita kan berubah, Pak. Kita kan berubah risiko tinggi. Kupang Spektrum, NTT, Nixon, Taya melaporkan.